selamat menikmati Magikom Mini bentuknya kecil kita lihat pancinya juga kecil ini kerusakannya mati total kita coba colokin stackernya disini lampu mati semua ya oke langsung kita bongkar saja untuk membongkarnya kita lepas dulu baut di bagian bawah untuk mereknya ini mereknya Kirin sepertinya masih baru juga ini ya belum terlalu lama belinya masih mengkilap barangnya kita lepas seperti itu teknik melepasnya yang pertama kita cek jika Magikom mati total adalah ini disini ada termo fuse oke termo fuse nya ini langsung tertuju ke komponen ini tentunya kita pakai saja skala kali 1 ohm jika nanti jarum bergerak maka termo fuse ini masih hidup atau masih normal namun jika jarum tidak bergerak maka termo fuse ini putus oke kita cek tidak bergerak sama sekali dan bisa dipastikan termo fuse ini putus oke karena saking seringnya ya termo fuse ini putus dan sebenarnya tidak perlu kita ganti ya kita cukup menjempernya saja karena dari komponen otomatis ini jika memang otomatis ini bekerja dengan baik fuse ini tidak perlu digunakan saya akan menjempernya atau menyambungnya langsung saja kita hilangkan karena jika diganti pun sering terjadi putus lagi dan putus lagi maka lebih baik kita jemper seperti ini saja dan biasanya awet tidak perlu mengganti termo fuse ini karena kebetulan saya juga lagi kosong tidak ada spare partnya oke langsung kita coba dulu jangan dipasang dulu bautnya nanti kalau sudah yakin jadi baru kita pasang bautnya ya kita colokin stackernya dan kita lihat lampu indikator sudah menyala ini sedang warm atau menghangatkan ya dan jika panci ini kita pasang lalu kita tutup kita tekan ke bawah dan langsung cook ya berarti ini sudah jadi oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati